Ya selamat petang sahabat semua Senang bisa bertemu kembali dan menyapa Sahabat dimanapun berada Ya saya saat ini berada di perumahan Villa Nusa Indah 2 Persisnya di Di kluster Z Saya baru tiba disini Menyempatkan Waktu karena Masih cukup siang tadi Usai pelayanan musik Di perumahan Mitra Lestari Bekasi Ya tadi sempat keujanan dari sana Dan setelah saya cek Waktunya Waktunya juga masih Cukup longgar Dan hanya berjarak 5,6 km Menurut Google Maps Jadi Mengapa saya bilang Waktunya cukup longgar Karena setelah ini Saya baru ada aktivitas lain Nanti Untuk mengikuti Pertanyangan Eh kebaktian Pascah kedua Di HKB Sutoyo Jadi Ini sahabat Saya berada di Villa Nusa Indah 2 Persisnya di Kluster Z Tadi Tadi si Mami Gak usah live live Katanya Tapi saya Live aja deh Cuaca disini Sekarang Cerah ya Sangat cerah Setelah diguyur hujan Tapi tadi katanya disini Hanya 15 menit Jadi Hanya Membasahi Apa Membasahi Kawasan Villa Nusa Indah 2 Ini Kami Baru Puji Tuhan Diberikan Kesempatan Untuk Membeli Rumah ini Dia sebetulnya Dia rumah lama Ya Rumah lama Atas Rekomendasi Sedikit Apa Persuasif Supaya kami Membeli Rumah ini Atas Saran dari Sahabat Ketibur Si Hombing Sahabat kami Ya Pertama Rumah ini Apa Menjadi Alasan kami Untuk Membelinya Ya Mungkin Nanti Setelah Pensiun Si Mami Kalau saya Kan Udah Free Free Gak terikat Waktu Dalam Bekerja Dalam Pelayanan Musik Mungkin Kita Kalau Sudah Pensiun Umur Sudah Gak Ya Lebih dari Lebih dari Paruh Bayang Mungkin Butuh Tempat Yang Agak Lebih tenang Lebih Apa Menikmati Masa tua Lah ya Jadi Ini Akan Agak Jauh Dia Di Daerah Bojongkulur Dan Di Depan Rumah Ini Ada Sebidang Taman Nah Disana Malah Ada Tempat Ada Saung Ngopi Ngopi Jadi Ini Membuat Kita Kemarin Melihatnya Tertarik Ya Meskipun Belum Tentu Juga Kita Nanti Akan Tinggal Disini Ya Guys Cuma Memang Lingkungannya Rasanya Enak Meskipun Agak Jauh Sebetulnya Kesini Dari Jakarta Jadi Ini Di Gojongkulur Nah Ini Depannya Ada Halam Halamannya 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 Seperti Ini Jadi Sekarang Rumah Ini Sementara Ditinggali Pak Hans Rumah Lama Sebetulnya Ini Berukuran 260 Jadi Rumah Ini Persis Berada Di antara Jalan Perumahan Ini Jalan Di depan Yang ada Taman Kemudian Di bagian Belakang Sana Ada Jalan Kampung Jadi Kalau Misalnya Mendesain Rumah Ini Plong Sampai Ke Jalan Sana Sirkulasi Atau Ventilasi Udara Sangat Baik Itu Juga Salah Satu Alasan Kalau Memang Kami Nanti Setelah Pensiun Si Mami Akan Mendesain Rumah Ya Mungkin Plong Dari Jalan Ini Ke Bagian Belakang Jalan Kampung Saya Sendiri Tertarik Juga Alasan Membeli Rumah Ini Dengan Luas Yang Memadai Kepikiran Juga Membuat Rumah Sekaligus Tempat Usaha Misalnya Tempat Usaha Itu Bikin Kursus Musik Atau Ya Apa Sambil Jalan Kursus Musik Atau Studio Band Atau Mini Studio Gitu Jadi Sementara Di Bagian Ya Itu Apalah Ya Nanti Sambil Jalan Sambil Dipikirkan Kira-kira Rumahnya Didesain Seperti Apa Yang Pasti Puji Tuhan Kita Diperkenankan Memiliki Rumah Ini Sebidang Tanah Ini Nanti Bisa Kami Pergunakan Sebagai Rumah Tinggal Kalau Dirasa Sangat Perlu Ya Sangat Perlu Rumah Yang Lebih Tenang Dan Kalau Disini Kan Guys Bisa Dibilang Maaf Siapa Pak Disini Enggak Mungkin Jadi Enaknya Disini Kan Kalau Tinggal Ini Taman Di depan Rumah Ini Dengan Jalan Yang Lebar Kalau Ada Acara Arisan Pertanyangan Atau Apa Gitu Rasanya Tamu-tamu Bisa Parkir Ya Bisa Parkir Dan Itulah Menjadi Salah Satu Apa Keuntungan Sehingga Kita Tertarik Membelinya Kemarin Saya Hanya Ingin Mempernyatkan Semintas Serba Sedikit Aja Rumah Ini Karena Memang Dia Rumah Desain Lama Dan Sudah Agak Buruk Ini Si Bapak Pak Hans Yang Penghuni Rumah Ini Dia Sedang Melihat Acara Sedang Sengketa Pasir Bipres 2004 Misalnya Ada Kamarnya Ada Kamar Mandi Ini Bagian Belakangnya Dapur Seperti Ini Jadi Memang Kalau Mau Dihuni Ini Mestinya Di Renovasi Total Tidak Jadi Jadi Tadi Gak Saya Bila Dia Ke Belakang Ini Menembus Jalan Jalan Kampung Di Depan Ini Jadi Kalau Memang Memutuskan Untuk Tinggal Disini Nantinya Setelah Si Mami Pensiun Ventilasi Udara Atau Sirkulasi Udara Sampai Ke Perumahan Warga Pendulu Kampung Sekitar Ini Apa Ya Guys Terbuka Terbuka Jadi Bagian Belakangnya Memastikan Apakah Nanti Kami Misalnya Tinggal Disini Atau Tetap Di Jakarta Pasti Banyak Hal Yang Perlu Pertimbangkan At Inglis Ini Bisalah Kami Gunakan Sebagai Investasi Lah Ya Sahabat Semua Ya Oke Sahabat Semua Saya Tidak Banyak Mengeksplore Tempat Ini Sekali Lagi Saya Sebetul Sangat Pingin Memang Tinggal Itu Kalau Di Rumah Yang Ada Halamannya Seperti Ini Jadi Misalnya Ada acara Di rumah Ada kumpul Kumpul Apa Partang Yangan Apa Arisan Beberapa Tamu Bisa Parkir Disini Dan Nyaman Seperti Ya Oke Sahabat Semua Demikian Aja Dulu Saya Memang Tidak 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 Malam Menyikuti Kebaktian Pasca Kedua Di HKWB Setoyal Salam Sehat Saja Semangat Selalu Sehat Selalu Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Oras Tidak 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 passiert